Shalom, hari ini semangat enggak untuk PDKT? Wah kayaknya banyak yang semangat nih. Sore ini kita memang akan membahas tentang PDKT itu sendiri. Jadi bagaimana memulai, bagaimana kita mengarah ke situ. Kalau saya dibilang ahlinya sebenarnya enggak juga sih. Tapi saya pernah mengalami masa-masa seperti kalian semua. Karena kalau sudah sampai umur segini berarti sudah pernah ngelewati masa muda dong. Enggak terus ucuk-ucuk jadi tua gitu ya. Kayaknya saya tua banget gitu. Jadi masa-masa itu terlalui. Dan dari masa ke masa yang namanya cinta atau asmara itu enggak pernah ada habisnya. Dunia tercipta dari awal memang Tuhan yang menciptakan adanya cinta. Kalau Tuhan tidak menciptakan itu enggak mungkin dunia ini bermilyar-milyar manusia. Jadi karena ada cinta, ada asmara yang memang itu Tuhan ciptakan. Jadi itu sah, wajar, normal. Karena memang Tuhan ingin supaya kita ini menjadi serupa dengan dia. Gambaran Tuhan ada di atas muka bumi ini. Oke inilah get to know. Untuk mau tahu, mau tahu nih. Mau tahu orang yang menjadi target nih. Jadi kalau di acara-acara TV gitu ya. Itu banyak yang membuat reality show gitu ya. Yang bagaimana untuk menarik pemirsa-nya. Ada yang mencoba mencari cinta. Ada yang menyatakan cinta langsung dengan mengagetkan orang tersebut gitu ya. Kadang-kadang kalau di Cina itu pernah ada yang saya tahu ceritanya. Orang baru keluar dari kampus gitu ya. Tiba-tiba yang senang ini datang. Tiba-tiba berlutut. Dan di belakangnya sudah bawa satu kompi pasukan yang bawa tulisan besar-besar. I love you gitu ya. Padahal sebelumnya gak pernah nanya-nanya nih. Tiba-tiba langsung ditembak seperti itu. Ya siap-siap aja dengan resiko. Kalau diterima, hurray gitu ya. Tapi begitu gak diterima, mewek. Jadi oke, lu ada yang mewek di sini. Oke, kita harus belajar dan tahu dulu. Kalau kita mau memulai. Mulai melihat-lihat nih. Mulai menaruh hati kita kepada siapa. Kita harus tahu dulu. Harus tahu ya. Sebenarnya orang kalau mau mulai pacaran itu tujuannya apa. Tujuannya apa ya. Kalau pacaran ya. Pacaran itu. Pacaran adalah dua orang yang sama-sama senang. Gitu gak? Kalau gak sama-sama senang, yang satu senang, yang satu enggak bisa pacaran enggak? Gak bisa. Kepekso itu namanya ya. Habis itu deketin terus, gemes aku, yos ben lah gitu ya. Gak gitu ya. Jadi pacaran itu dua-dua orang yang sama-sama senang, sama-sama suka. Mulai untuk mengarah nih. Mengarah gimana ya kalau kita bersama-sama gitu. Nah tapi sekarang harus tahu dulu. Tujuannya pacaran itu ngapain? Ya memang namanya orang pacaran. Itu memang tujuannya harus kepada pernikahan. Kalau gak untuk menikah, jadi pacaran itu tadi. Gak tahu. Ya karena suka aja gitu. Ya kalau suka nanti semua orang dipacarin dong kalau gitu ya. Ya kita harus tahu dulu. Inilah. Kita harus tahu visi. Visi itu harus punya visi yang sama. Antara kita sama orang yang mau kita pikirkan untuk nanti jadi pasangan kita. Coba baca sama-sama nih. Visinya apa? Malaik Aki 2 ya 15. Nah itu dia. Keturunan ilahi. Yang namanya ilahi itu adalah segala sesuatu yang dari Tuhan untuk Tuhan. Istilahnya bukan manusianya saja. Tetapi sesuatu yang mulia. Jadi harus ada maksudnya supaya ada keturunan ilahi yang dibuat dari apa yang diciptakan oleh Tuhan tadi. Jadi Tuhan menciptakan adanya cinta, adanya asmara. Adanya cinta yang sejati itu untuk membuat keturunan ilahi. Keturunan ilahi. Seperti kita ini ada di gereja. Jadi anak Tuhan itu keturunan ilahi. Yang di luar Tuhan itu keturunan non-ilahi. Jadi makanya kenapa Tuhan ingin manusia yang ada di dalam Tuhan ini itu bermultiplikasi mencetak orang-orang yang takut akan Tuhan juga. Sehingga bumi ini lebih banyak orang yang memuliakan Tuhan. Nah kita melihat nih sekarang kalau untuk melakukan hal itu, itu gimana caranya ya? Dengan siapa ini kita akan menggendapkan visi yang Tuhan tadi berikan itu? Untuk memenuhi bumi dan mempunyai keturunan ilahi. Nah kita harus mikir nih, kalau sudah ada di dalam tracknya Tuhan yang Tuhan inginkan itu tadi, kita harus mulai berpikir. Nggak boleh nggak mikir. Atau mikirnya hanya cetek, cetek aja. Hanya mikirnya, yes pokoknya aku karena suka. Oh pokoknya, pokoknya gitu ya. Kita harus tahu dulu bahwa kita harus berjalan, beriringan dengan orang yang servisi. Kalau tadi pacaran tujuannya adalah untuk menikah, berarti kita harus melihat jauh untuk ke depannya nanti. Depan itu di mana sih? Depan itu kalau kita melangkah, maju. Ngelihat ke arah ke depannya sana, kita mau ngapain nih dengan hidup kita selanjutnya? Nah dengan orang ini loh, bisa nggak kita jalan dengan orang ini ke depannya seperti apa yang kita inginkan yang sesuai dengan kehendak Tuhan tadi? Jadi kita harus memikirkan dulu, orangnya ini, targetnya ini harus adalah orang yang punya visi yang sama. Jadi makanya di Alkitab dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Karena apa? Karena Tuhan ingin supaya kita ini jalannya bisa barengan. Jadi contohnya begini, kita mau naik kapal nih ya. Saya mau tujuannya ke Eropa. Sedangkan satu lagi yang mungkin jadi pasangan saya ini, dia kepinginnya ke Amerika. Kalau naik, tidak usah naik kapal ya, kelamaan, jauhan gitu ya. Kalau naik pesawat nih, tujuannya berbeda, pesawatnya sama nggak? Beda dong ya, maksudnya pesawatnya sama, kalau sama muter-muter nyampe-nya jauh banget gitu ya. Jadi tidak bisa di dalam kapal atau tidak bisa di dalam pesawat yang sama. Karena tujuannya juga berbeda. Jadi kita harus menemukan apakah tujuan kita dan tujuan dia itu sama. Kalau nggak sama, untuk nantinya menikah. Oh ya pokoknya aku nyoba, oh kalau kamu tuh karena ya karena kamu cuma suka sama aku gitu ya. Yaudah lah supaya dan gini dan gitu. Tidak berpikiran untuk ke masa depan, itu berarti visinya nggak sama. Kalau nggak sama, akan banyak hal-hal yang nggak benar terjadi di tengah jalannya. Karena apa pikirannya pun udah nggak sama, ada mau-maunya sendiri, nanti banyak tukaran, banyak konflik, banyak hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Nah sekarang pertanyaannya, ini kalau misalnya mau senang-senangan gitu ya. Kalau mau senang-senangan tuh doa dulu, apa senang dulu? Coba dijawab. Yang bilang harus doa dulu, angkat tangan. Yang lainnya, oh nggak perlu doa kalau gitu ya. Siapa yang bilang senang dulu baru doa, angkat tangan. Kok nggak ada yang angkat tangan? Kok membingungkan gini ya. Coba ulangi. Yang bilang doa dulu baru senang, angkat tangan. Oh udah lebih banyak. Yang senang dulu baru doa, angkat tangan. Ada juga. Sekarang dilihat nih, dilihat nih. Kalau kita mau memulai suatu hubungan, Dari awalnya, itu harus doa dulu. Kita nggak tahu orangnya siapa, Tapi kita udah doa dulu sama Tuhan. Doanya apa? Ngomong Tuhan, Aku kepingin kalau nanti aku punya pasangan, Orang yang nanti berjalan bersama, Sampai seumur hidup ya. Bukan hanya berjalan sampai berapa tahun saja, Tapi untuk sampai seumur hidup, Itu adalah orang yang nomor satu, Takut akan Tuhan. Nomor dua, Nomor tiga, Nomor empat, Ada yang dimasukkan dalam pikiran. Seperti yang lalu kan udah dijelaskan. Doa harus, Kita juga bikin checklist. Yang penting harus, Yang seiman takut akan Tuhan. Nah, Kalau sudah doa, Tuhan bisa, One day, Tuhan akan mempertemukan dengan orang, Yang mungkin kita nggak pernah pikirkan, Eh ternyata ya, Kok bisa ketemu gitu ya. Contohnya nih, Seperti saya sendiri sama suami, Kok bisa ketemunya di Australia? Waktu berangkat nggak mikir, Nanti saya akan, Ketemu orang di sana, Yang akan jadi pasangan hidup saya. Atau, Saya akan, Mau mikirkan, Nanti saya di sana, Pokoknya harus ada orang yang jadi pacar saya. Ya nggak gitu. Karena apa waktu saya mau berangkat, Sebenarnya sudah ada orang yang pdk.t juga ke saya. Tapi, Di dalam doa, Saya sudah, Minta Tuhan, Orang yang nantinya harus berjalan, Seumur hidup dengan saya, Harus berjalan juga, Di dalam jalan Tuhan. Itu, Menjadi poin untuk, Nggak salah jalan. Nah, Sekarang gimana, Kalau misalnya, Terlanjur, Kemarin udah terlanjur, Nggak doa dulu. Terus, Sekarang ini udah mulai seneng nih. Aduh, Aku seneng sama dia, Dia itu, Sudah langsung, Dia itu cakep, Dia itu imu, Dia itu menyenangkan, Pokoknya gitu ya. Terus, Doanya gimana sama Tuhan? Tuhan, Jangan lalukan yang ini Tuhan. Kalau Tuhan Yesus berdoa, Minta dilalukan dari cawan, Yang kesengsaraan ya, Tapi kalau ini doanya jadi kuali, Terbalik, Tuhan jangan lalukan yang ini, Tuhan aku mau, Aku mau gitu, Seolah-olah gitu ya. Kadang Tuhan bisa jawab, Kadang juga enggak. Sudah seneng, Tetap harus doa juga, Tanya, Tuhan hatiku nih, Lagi, Seneng nih sama dia, Kira-kira menurut Tuhan, Bener enggak? Kalau aku nanti jalan sama dia, Ini akan jalan ke depannya bener enggak? Itu doa. Sebelum dijalani, Sebelum hati kita sudah, Melekat kepadanya, Kita harus doa dulu. Jadi doa dulu, Ini kalau sekarang kita revisi ya, Kita harus mulai dengan doa dulu, Nanti kalau sudah ada yang kita senangin, Kita juga harus tetap doa, Menanyakan lagi, Untuk memastikan, Checklist yang harus kita buat, Ini harus menjadi prinsip hidup kita sebagai anak Tuhan. Baca itu, Pertama apa? Se-iman, Kedua, Dewasa. Kalian di sini semua sudah dewasa? Kayaknya belum, Ada sih yang udah gitu. Terus, Mandiri. Mandiri ini berarti, Mandi sendiri enggak perlu orang tua bawain anduk, Enggak perlu orang tua bawain baju, Mandiri itu bisa mengerjakan segala sesuatunya, Untuk diri sendiri, Karena kita nantinya juga harus mengurus orang lain, Mengurus pasangan kita juga kan ya. Lalu, Setelah mandiri apa? Itu loh, Paling bawah apa? Karakter. Karakternya juga harus yang baik, Yang sesuai dengan jalan Tuhan. Lalu yang berikutnya ada apa yang di atas? Siapa di sini yang udah kerja? Angkat tangan. Ya, beberapa sudah kerja. Kerja itu dalam arti, Oh iya nanti saya akan bakalan kerja. Enggak apa-apa, Kalau memang punya niatan seperti itu. Artinya, Tuhan minta untuk sudah, Orang sudah bekerja, Dengan orang masih sekolah, Itu wawasannya bisa berbeda. Kalau lagi SD nih, Lagi SD itu sudah seneng-senengan. Biasanya namanya cinta apa tuh kalau SD? Eh monyet. Ada yang monyet ya. Monyet kalau cinta-cintaan kayak apa? Bergelantungan di pohon gitu ya, Kesana kemari lari kesana kemari masih bisa. Kalau SD cinta-cintaan lucu deh. Nanti kalau kalian sudah ngelewati SD, Berarti sudah SMP, Sudah SMA, Apalagi sudah kuliah, Sudah kerja, Terus ngeliatin anak SD pacaran, Pasti lucu. Memang benar kayak monyet. Berikutnya apa setelah kerja harus yang? Tanggung jawab. Jadi, Misalnya nih, Dia ngajak pergi, Pulangnya, Kamu pulang sendiri ya, Tak turunin di depan gang ya, Nanti sampai di rumah ditanyain sama mamanya, Kamu pulang sama siapa nih? Sama Ali misalnya gitu. Ya Alinya mana? Tadi udah pergi ya. Loh gitu. Gak tanggung jawab. Harusnya apa? Kalau ngajakin anak orang pergi, Kembali, Kembalikan dengan baik. Tante, Ini, Nini sudah tak kembalikan, Sudah nyamik rumah ya, Permisi pulang. Itu pasti jadi poin plus gitu, Buat mamahnya sana gitu. Ini saya ajarin supaya, Lain kali mengerjakannya yang seperti itu. Jadi, Harus ada tanggung jawabnya. Lalu, Harus punya apa berikutnya? Plan ahead. Harus punya rencana. Kalau gak punya rencana, Mau ngapain ini kan depan, Mau nyantai-nyantai aja. Harus punya apa lagi yang? Bawahnya hubungan? Hubungan baik dengan keluarga. Kalau sama keluarga, Tukaran terus ya, Misu-miso terus, Gak baik, Jutaan sama papa mama, Nanti gak dikawinin. Harus punya hubungan yang baik dengan keluarga, Karena gimana pun, Itu adalah keluarga yang ada di sekitar kita, Sekalipun mungkin itu bukan orang yang seiman, Sekalipun mereka punya prinsip yang berbeda, Tapi harus punya hubungan yang baik. Lanjut. Kok gak bisa ya? Kadang-kadang gini, Kalau hati sudah terlanjur, Jatuh, Kepada, Someone, Yang muncul apa? Maunya sendiri, Ya itu tadi doanya, Tuhan jangan jauhkan dia daripadaku. Egois banget itu ya namanya, Padahal Tuhan ngomong, Kamu itu sebenarnya jatahnya bukan sama, Dia ini. Gak apa-apa Tuhan, Aku udah terlanjur suka, Aku senang yang ini aja, Yang lain gak usah, Ini aja. Tuhan sama kita lebih hebat mana, Untuk ngeliat orang. Hebat Tuhan dong ya, Mata kita ini, Pandangan kita ini terbatas, Tapi kita mau ngatur Tuhan, Yang ini aja Tuhan, Aku udah suka sama yang ini, Pokoknya kalau gak sama dia, Aku bunuh diri. Wih, serem banget. Kayaknya kok, Pikirannya langsung, Cek gitu aja ya. Nah ini berarti udah gak sehat. Itu penuh dengan nafsu, Yang dimaui oleh kita sendiri. Nah kadang-kadang kita, Memegang erat, Maunya sama yang ini, Atau mungkin, Kita menentukan sendiri, Itu kita kadang-kadang punya alasan, Dari kedagingan kita, Dari ego kita. Pokoknya aku gak boleh keliatan jumlah, Pokoknya, Dapat ini ini sudah untung gitu misalnya ya. Lalu, Mungkin alasan yang lain, Performa, Kalau ada gandengannya, Gitu kan lumayan kelihatannya ya, Apalagi dia orangnya, Good looking gitu ya, Rapi, Dari atas sampai bawah, Badannya atletis, Kalau cewek badannya, Langsing gitu ya. Nah kadang-kadang juga ada, Berpikirannya gara-gara saingan, Pokoknya aku harus dapetin dia, Supaya aku gak kalah sama yang ini. Biasa yang suka saingan ini, Cowok apa cewek? Yang cewek ngomong cowok, Yang cowok ngomong cewek. Berarti seri ini, Sama-sama, Karena zaman sekarang, Gak cowok gak, Cewek sukanya saingan, Gak malu lagi loh, Sekarang kalau saingan ya. Ini, Saya punya cerita, Adik saya sendiri, Dulu waktu SMA, Menjadi rebutan, Dari tiga pemuda, Wih, SMA nih, Tiga pemuda, Tiga-tiganya, Berteman baik semua. Jadi, Kalau saingan, Gimana caranya? Yang satu, Ngasihin puisi, Gitu ya. Datang di yud sih, Sama-sama, Yang satu, Mulai mendekati. Kamu hari ini, Gimana kabarnya? Biasa kan agak kaku-kaku, Gitu ya. Terus ngomong bahasa-bahasa gitu ya. Nanti udah, Yang satu, Sudah menyelesaikan pembicaraannya, Datang yang kedua. Di hari yang sama, Setelah yud. Setelah yud, Terus, Datang yang kedua, Ngajak ngobrol lagi. Gak tau lah, Apa yang diobrolin, Karena orang kalau mau, Mau PDKT gitu, Biasanya banyak bahan gitu ya. Apa aja, Bisa ditanyakan gitu ya. Warna kesukaanmu apa, Kamu kalau tidur jam berapa, Kamu kalau makan apa, Kalau minum susu apa, Semua tanyain deh. Pokoknya, Gak penting, Gak penting juga ditanyain gitu ya. Oke, Yang kedua lewat, Datang yang ketiga, Di hari yang sama, Setelah yud juga. Jadi yang ketiga nih, Kasian, Nunggu nih sampai selesai. Datang mendekatkan juga, Cerita-cerita gitu. Ya, Jadi tiga-tiganya ini, Mengadakan kompetisi secara tidak langsung. Betul ya. Dan herannya, Di antara tiga ini, Tiga-tiganya sekolahnya sama. Tapi beda sama adik saya. Sekolahnya sama. Lebih heran lagi, Yang dua, Anak kembar. Lah, Itu dia. Terus kalau udah gitu, Milih mana coba? Adik saya ternyata gak milih semuanya. Kasian gitu ya. Jadi kadang-kadang kita, Kita merasa, Aku harus memenangkan nih. Memenangkan piala yang satu ini, Yang luar biasa gitu ya. Tapi akhirnya, Endingnya belum tentu membahagiakan. Kalau kita melakukan hal-hal yang, Karena keinginan kita sendiri, Kadang-kadang itu endingnya, Bisa menyedihkan seperti itu. Kalau udah nanti nangis-nangis, Terus cari teman, Kenapa ya dia kok gitu? Kenapa ya kok aku ditolak? Kenapa ya banyak kenapa-kenapanya? Nah, Untuk menjagain dari semua hal yang ada, Itu kita harus mulai, Membuka diri kita dulu, Cari Tuhan dulu. Itu jadi yang pertama. Kalau cari Tuhan, Apa nih? Kita nanya, Tuhan, Kira-kira, Orang yang terbaik buat saya itu, Yang seperti apa? Tolong kau tunjukkan, Dan, Nanti pada waktunya, Tuhan, Tolong kasih ya Tuhan ya. Tuhan bilang, Iya-iya beres, Gak usah khawatir gitu ya. Atau mungkin doa, Gini, Dimanding. Dimanding itu berarti, Minta Tuhan kudu, Yang itu, Kita doanya yang mana? Kita harus, Taruh Tuhan yang utama, Tuhan mau jawab, Apa kita tunggu jawabannya Tuhan? Jangan, Udah Tuhan ya, Ini aja ya Tuhan ya, Ya Tuhan ya, Ya Tuhan ya, Karep mu, Kalau Tuhan udah cengkel gitu ya. Kayak ini anak, Dia omongin kok gak bisa sih, Omongin Tuhan, Gemes juga gitu ya. Kita harus cari Tuhan dulu, Jadikan Tuhan yang pertama, Untuk kita membuat keputusan. Sekarang bagaimana kita harus, Menjalaninya, Kalau mau mulai PDKT, Yang pertama harus cerita dulu, Ini adalah kisah nyata, Yang saya mau ceritakan. Contohnya adalah, Koyogi, Yogi Santoso, Dengan, Debi Wibowo, Tahu semua kalian? Siapa yang gak tahu? Nanti cari tahu, Tolong ya. Mereka, Bermula dari Yud juga. Kadang-kadang nih Yud itu banyak, Menghasilkan orang-orang yang bisa barengan. Gak apa-apa malah baik, Dalam jalan Tuhan, Ketemu orang yang seiman kan gitu ya. Ini dulu, Yogi ini, Dia, Sudah bersimpati, Bersimpati kepada, DTB gitu ya. Terus, Dia gak langsung nembak, Tapi cerita dulu, Cerita kepada kami, Sebagai pembina rohani. Aku punya pandangan terhadap, DTB nih, Kira-kira gimana ya, Kalau kosun, Punya pandangan terhadap dia gimana? Oh ya orangnya begini-begini-begitu. Lalu, Saya carikan tahu nih, Sama Debbie, Saya tanya, Deb, Kamu kemarin udah sempat pacaran, Sama yang itu gimana? Jalan baik enggak? Suka enggak? Ya, Tapi akhirnya, Ya enggak tak jalani terus sih, Habis papa mama enggak setuju, Daripada nanti enggak enak gitu. Oh, Jadi kamu udah, Kubaran nih sama dia? Ya, Sama yang, Kono yang sebelumnya gitu ya. Terus, Saya tanyain, Kira-kira kalau kamu mau punya pasangan untuk ke depannya, Kamu kalau mau pacaran ke depan ini, Kira-kira mau untuk serius atau cuma mau untuk ada pasangan lagi? Ya, Serius lah, Capek lah, Masa pacaran lagi, Hanya untuk dolan lantok gitu ya. Oh oke, Kalau gitu kriteria kamu apa? Itu tadi, Yang muncul dalam checklist tadi itu, Udah ada dalam pikirannya, Cik Debbie itu ya, Yang gini-gini Cik. Oke, Kalau misalnya nih, Ada orang yang masuk ke kriteria itu, Menurut kamu, Kamu akan, Nanggepin apa enggak? Ya, Tak doain dulu ya, Nanti, Kira-kira kalau aku serak, Ya Tuhan juga, Kira-kira kasih hatiku damai, Ya, Boleh, Mau, Gitu ya, Lalu, Setelah membicarakan itu, Itu mereka, Enggak pernah, Enggak pernah, Ngobrol sendiri, Berdua langsung gitu ya, Akhirnya setelah ngobrol dengan kami, Jadi, Masing-masing ini ada obrolan, Lalu, Kami, Memberikan sinyal kepada Koyogi lagi, Dibi itu punya kriteria seperti ini, Kayaknya, Dia siap sih, Kalau, Kamu mau maju, Kamu mau maju, Menurut perkiraan kami, Kamu, Bakalan keterima, Tapi, Tunggu dulu ya, Jangan langsung ngebut ya, Doa dulu, Minta, Tuhan arahkan, Kalau memang, Benar ini jawaban dari Tuhan, Nanti dia akan juga, Menjawab dengan baik, Jadi, Enggak bakalan ditolak gitu ya, Oke, Akhirnya, Ya kita doain sama-sama, Dan tibalah waktunya, Jeng-jeng, 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 Gitu ya, Ya kok, Aku mau, Mau coba mulai maju, Ngomong gitu ya, Oh ya oke, Kita support gitu, Akhirnya dia maju, Ngomong, Ngomong sama, Cik Dibi nya itu ya, Tapi sebelumnya, Saya juga sudah kasih sinyal, Sama Cik Dibi nya ya, Nanti akan, Dekati kamu, Orangnya, Anak Tuhan yang, Sungguh-sungguh loh nih Dep ya, Jadi kamu mesti tahu ya, Oh ya oke, Kamu kira-kira gimana, Udah, Udah tahu gambarannya, Ya kayaknya, Ya tahu sih sih, Aku sudah mulai krosok-krosok gitu, Wih, Itu, Udah ada gerengnya mulai gitu ya, Ya oke, Terus akhirnya mereka bicara sendiri, Endingnya adalah, Happy, Karena apa, Talk, Diterima, Nah gitu ya, Jadi ini ada jalur ceritanya, Ini yang, Yang membuat, Sama-sama lega, Enggak contohnya yang kayak tadi tuh, Pake mewek-mewek nangis, Sudah, Sudah merasakan setruman dulu, Jatuh-jatuhnya malah, Enggak, Enggak, Enggak mau gitu kan ya, Nah ini, Jadi perlunya apa, Kita perlu pertimbangan dari orang lain, Oh, Kalau kamu sama dia tuh, Dia tuh orangnya seperti ini loh, Kayaknya, Kalau sama kamu ya, Kalau kita lihat tuh, Karakternya, Agak beda sih, Dari keluarganya tuh seperti ini loh, Kamu bisa gak terima keluarganya yang seperti itu, Atau kamu bisa gak terima orangnya yang, Ya, Tampangnya sih, Oke gitu ya, Tapi, Kelakuannya, Di luaran, Gak oke gitu, Jadi kita harus cari pertimbangan-pertimbangan dari orang lain, Jadi kalau kita membuka diri untuk bercerita seperti Koyogi sama CDB tadi itu, Bukan berarti kami tuh mencampuri urusan mereka, Enggak, Tapi kami membantu untuk memberikan pandangan-pandangan yang bisa membuat, Mereka ini punya keputusan yang on the right track gitu ya, Yang benar gitu, Jadi lebih baik, Jadi kita ini berhati-hati ya, Kita harus antisipasi dulu, Ketimbang jatuhnya nanti menyakitkan, Jadi cerita, Ceritalah, Jangan dipendam sendiri, Ah enggak ah, Nanti kan, Kalau cerita kan berarti orang lain udah tahu duluan, Enggak aku mau langsung sendiri gitu ya, Itu resiko, Ada resikonya, Nah, Selanjutnya, Kita harus mencoba mencari tahu, Backgroundnya orang ini yang jadi target ini seperti apa, Keluarganya, Ini ada cerita nih, Ada orang yang sudah mulai masuk dalam pernikahan, Awalnya enggak terlalu tahu, Karena orangnya ini ketemunya di Facebook, Mulailah, Chattingan, Ngobrol-ngobrol, Hati-hati ya, Sekarang kalau, Kalau ngobrol-ngobrol di medsos itu, Orang yang diajak ngobrol, Belum tentu orang beneran, Maksudnya, Belum tentu orang yang ada di fotonya itu beneran, Atau dia bisa nyamar-nyamar, Bisa juga penjahat yang nyamar, Nah, Ini ceritanya ada yang chattingan lewat Facebook, Oh, Oke ya, Oke ya, Gini-gini, Akhirnya mereka masuk juga ke dalam pernikahan, Setelah menikah baru tahu, Ternyata keluarganya, Ayahnya, Papahnya ini, Adalah seorang gangster, Wih, Serem kan ya, Tahu gak gangster, Mafia, Jadi, Orang yang sangar gitu ceritanya, Punya, Punya backingan orang-orang yang preman-preman gitu, Nah, Dia hidupnya, Jadi, Takut nih, Kalau hidup sama si suaminya, Kalau ada masalah, Gimana-gimana, Ini, Papahnya bisa turun tangan ini, Tapi ya udah terlanjur, Jadi, Waktu awalnya gak ngerti, Kalau, Familienya ternyata, Seperti itu, Yang lalu ada juga nih, Waduh, Orang yang, Mau, Mau PDKT ini, Anak youth juga nih dulu, Waktu di PDKT sama, Satu cowok, Mamanya bilang, Mama kok kayaknya kurang srek ya, Dia itu keluarganya itu tuh, Pokoknya, Kena, Anu, Ayan, Keluarganya, Ada lagi yang kena Ayan, Ayan tau gak, Sakit, Sakit Ayan, Yang tiba-tiba suka, Terus bisa ngiler-ngiler sendiri gitu, Nanti, Kalau sudah sembuh, Ya sudah baik lagi, Jadi normal, Tapi, Sewaktu-waktu bisa mendadak, Mau gak punya, Dianya sih gak kayak gitu, Tapi keluarganya kayak gitu, Serem juga kan, Jadi makanya kalau orang tua lagi ngomongin, Atau orang lain lagi ngomongin tuh, Benar-benar kita harus pertimbangkan, Jangan hatinya udah duluan, Kepada orang tersebut, Gak mau pertimbangkan yang lainnya, Terus, Secara ekonomi juga seperti apa, Kadang tuh, Kita ikut menyalahkan orang tua, Bapak mama tuh, Jangan terlalu matre gitu loh, Kok yang dimaui kok orang, Orang yang sudah punya kendaraan, Kalau yang naiknya gojek gitu, Gak boleh, Motor aja gak punya, Cuma naiknya gojek gitu, Sebenarnya motornya dia banyak kan ya, Karena gojeknya banyak kan orangnya gitu, Sebenarnya orang tua itu punya pemandangan sendiri, Kadang kita gak ngerti, Dia naik gojek itu untuk lebih ngirit, Karena mobilnya mungkin, Mobil mewah ya, Gak mungkin dibawa keluar-keluar terus gitu, Siapa tahu, Tapi belum tentu benar juga, Jadi secara ekonomi kita juga harus ngerti, Oh kira-kira bisa enggak, Lalu harus ada pendidikan yang sama, Pendidikan yang bisa seimbang, Jadi kita harus tanya ke orang tua, Tanya ke teman, Tanya ke maid, Tanya pembina, Medsos juga perlu, Tapi jangan sembarangan ya, Medsos itu kadang bisa ngajarin kita, Untuk milih orang yang, Masuk dalam kategori kita, Atau mungkin orang yang seperti ini tuh, Bawanya seperti apa, Nah, Kita harus menarik kesimpulan, Ini orangnya bisa enggak ya, Pantes enggak ya, Cocok enggak ya sama saya, Nanti kalau dia jadi pasangan hidup, Cocok enggak ya jadi orang tua, Buat anak-anak, Apakah gayanya akan seperti ini terus, Ya enggak juga gitu ya, Nanti kalau misalnya pas, Pas jatuh miskin, Enggak mungkin keren-keren begitu kan ya, Nah, Bisa jadi, Ini ada nih, Cerita di Inggris, Anak baru umur 8 tahun, Ceweknya 13 tahun, Terus yang di pangku itu bukan adiknya, Anaknya, Kenapa bisa sampai punya anak, Bisa, Karena ngawur hubungannya, Enggak tanya orang tua, Enggak tanya teman-teman yang lain, Pokoknya asal seneng, Suka buka medsos, Buka video-video porno, Yang ngawur-ngawuran, Akhirnya keluar anak, Wow, Kalau kayak gini pantas enggak ya, Jadi pasangan, Nah, Ini sedikit lebih besar, Mungkin nih ceritanya, Kalau enggak salah umur 13 atau 14 nih, Itu anaknya juga, Bukan adiknya, Nah, Ini, Cakep sih ya, Tapi itu juga anaknya, Bukan adiknya, Dan kemana yang cowoknya, Enggak berbekas, Hilang, Hati-hati, Hati-hati dengan siapa kita, Melakukan hati kita, Memberikan diri kita, BDKT harus disertai dengan kehati-hatian, Restu orang tua itu penting, Sekalipun orang tua bukanlah orang yang di dalam Tuhan, Tapi orang tua itu adalah wakil Tuhan, Untuk memberikan kita, Pemikiran yang baik, Enggak ada orang tua yang, Mau anaknya dapat, Orang jahat, Atau orang yang enggak benar, Yang kedua, Selain bercerita, Kita harus, Inklusif, Jadi artinya kita harus membuka diri, Selawasnya, Tidak hanya, Aku maunya cuma sama dia saja, Dengan dia kita harus belajar memanage waktu, Manage waktunya, Jangan sampai orang tua kita, Pergi terus, Laporannya pergi ke gereja, Ternyata ke gereja untuk berduaan terus, Wah ini enggak beres, Harus punya ruang aktualisasi, Maksudnya, Kalau, Yang satunya ini, Banyak pelayanan, Atau mungkin juga, Masih banyak kegiatan sekolah, Kegiatan kampus, Jangan dibates-batesin terus, Karena, Masih waktunya untuk bisa mengaktualisasi diri, Libatkan diri dalam aktivitas bersama yang positif, Supaya sama-sama tahu, Dia kalau di dalam kumpulan itu orangnya kayak gini, Jadi, Kita bisa lebih tahu, Lalu kalau kita lagi sedang berdua, Hati-hati, Kata nenek itu ber, Bukan cuman kata nenek ya, Kata orang tua juga, Kata tua juga begitu ya, Jadi, Harus ada, Ada waktu yang bisa untuk berdua, Tapi juga harus, Di, Batasi tempatnya, Ruangnya, Dimana, Harus hati-hati, Benar ya, Harus membicarakan hal-hal yang, Memang, Berguna, Jadi, Jangan ngalor ngidul ke sana, Kemari gitu ya, Enggak penting-penting, Bicarain, Oke, Sekarang kita baca sama-sama, Titus 2 ayat 6, 2, 3, Demikian juga, Nasihatilah mereka, Supaya mereka menguasai diri dalam, Segala hal, Bukan cuman satu hal ini, Dalam segala hal, Karena semua itu diperlukan, Supaya kita ini benar jalannya, Satu ayat lagi, Untuk kita semua, Kita harus megang ayat ini, Masmu 119 ayat 9, Dikatakan apa, Baca sama-sama, Dengan apakah seorang muda, Mempertahankan kelakuannya bersih, Dengan menjaganya sesuai, Dengan firman, Tuhan, Jadi kenapa, Kalau setiap Sabtu, Perlu datang ke Yud, Dalam rangka, Untuk PDKT, Tetap perlu dengerin, Firman Tuhan, Supaya enggak salah, Tapi jangan, Oh ya berarti ini sudah boleh, Untuk PDKT, Hati-hati, Waktu, Dan usia, Juga menentukan, Semakin dewasa, Pemikiran kita, Kita akan, Semakin luas, Mempertimbangkannya, Pacaran SD, SMP, Dan SMA, Itu berbeda semua, Apalagi sudah kerja, Pasti punya wawasan yang, Lebih lagi, Yang harus kita hati-hati adalah, Kita harus ikut, Jalan Tuhan, Firman Tuhan, Katakan apa, Kita harus, Jalan sesuai, Apa yang Tuhan mau, Oleh karena itu, Kita harus, Dekat dengan Tuhan, Kalau enggak deket dengan Tuhan, Kita enggak tahu, Apa yang Tuhan mau, Hari-hari ini, Setelah, Kenaikan islamasi, Yang kita adakan kemarin, Tanggal 10 Mei, Tuhan, Menjanjikan, Roh kudus itu, Akan tercurah, Untuk setiap orang, Yang mau menerimanya, Orang-orang muda, Akan dipenuhi oleh roh kudus, Dan menjadi, Saksi krisis, Untuk menjadi, Orang-orang yang, Tough, Orang-orang yang kuat, Di dalam Tuhan, Sehingga, Semua yang dilakukan, Itu menyenangkan hati Tuhan, Dan kita sendiri, Mendapat kekuatan dari Tuhan, Mari kita,